Halo, jumpa lagi bersama saya Ronald Silvano Hari ini saya akan buat roast beef dengan tenderloin 1 kg disini saya beri garam, saya berikan garam agak sedikit banyak lalu merica, disini sengaja saya gunakan piring supaya lebih mudah kita untuk memberikan garam dan mericanya supaya lebih merata kita perhatikan, saya siapkan pan proses pertama sebelum roasting adalah proses searing atau proses pengkaramelisasi bagian permukaan daging supaya juicy yang ada di dalam daging itu tidak banyak keluar pada saat kita melakukan proses roasting pastikan pan nya benar-benar panas pada saat kita melakukan proses searing ini kita sir sampai bagian luar dari daging tersebut berwarna kecoklatan atau karamel seperti ini bisa kita lihat sudah kecoklatan lalu kita sir seluruh bagiannya disini saya tambahkan bawang putih untuk menambah aroma saya masukkan bawang putihnya dan juga saya tambahkan thyme pastikan pan nya benar-benar masih panas kita lihat seluruh bagian daging sudah terperamelisasi kecuali bagian pinggirnya sekarang bagian pinggirnya kita siring juga sehingga coklatan nah sudah seperti ini pindahkan bawang putih dan thyme ke bagian tengah lalu letakkan daging diatas bawang putih dan thyme nah proses terakhir pada saat searing disini saya tambahkan butter atau ini yang disebut dengan proses busting kita siram dulu lelehan butternya pada permukaan daging untuk menambah aroma dan membuat warna daging juga semakin berkaramel bisa dilihat sangat mengkilap lalu saya masukkan ke dalam oven saya panggang di dalam oven dengan suhu 160 derajat celcius selama 20 menit untuk side dish nya disini saya siapkan roti atau french bagot tinggal kita belah aja simple kita potong lalu nanti kita belah dua seperti ini lalu kita berikan minyak atau olive oil pada bagian putihnya bukan dari kulit roti nya tapi bagian dalam roti disini saya berikan garam merica pastikan semua seseling nya rata dan disini saya tambahkan paprika powder supaya agak sedikit memberikan rasa pedas pen panas kita tekan roti nya seperti ini hati hati jangan sampai hangus lalu kita balik dan berwarna coklatan seperti ini ini sudah jaring bagian dalam roti nya lalu kita siapkan di alat saji nya lalu berikutnya saya akan buat menu kedua yaitu rice pudding atau pudding beras nah disini warn utamanya adalah beras lalu juga ada beberapa aromatik ada kayu manis kapulaga star anis dan juga cengkeh lalu lalu disini ada saya gunakan vanilla pot atau juga bunga dari pohon vanilla ini kita belah ini kita belah kita ratakan dulu vanila nya supaya bagian dalamnya itu terlepas dari kulit lalu kita belah menjadi dua bagian ini sangat wangi sekali dan vanilla ini dia tidak memiliki rasa kita kerik bagian dalamnya atau bubuk vanilla nya seperti ini berwarna hitam lalu kita letakkan di atas pan sambil kita panaskan supaya spices nya semakin wangi lalu masukkan kapulaga kayu manis kita panaskan dulu setelah wangi disini saya masukkan 150 ml santan masukkan santan nya saya tambahkan air 50 ml 200 ml kita aduk dulu supaya merata baru kita masukkan beras disini saya gunakan beras nya 200 gram saya tambahkan krim 200 ml 200 ml kita aduk perata ini sambil kita aduk supaya beras nya tidak lengket dan tidak mudah beras nya pentah kita didihkan dan saya tambahkan 250 ml susu kita panaskan hingga mendidih sambil kita aduk tidak lengket beras nya masih pentah bisa dilihat nah sambil menunggu beras nya jadi disini beef yang tadi saya panggang sudah matang ya nah ini masih rare bagian dalamnya masih sangat lembut dan terlihat masih sangat juicy ini kita diamkan selama 20 menit sama seperti proses pemasakan tujuannya apa supaya beef nya tetap juicy dan lembut nah rice pudding saya sudah mulai mendidih saya aduk dulu supaya tidak lengket dan tidak hangus kita aduk rata baru saya berikan kulit dari jeruk sun kiss ini optional kalau tidak ada juga tidak apa-apa karena ini hanya untuk aroma tapi sebaiknya ada supaya lebih segar aroma dari si rice pudding nya lemon kalau juga saya gunakan kulitnya saya parut selain selain untuk aroma lemon dan jeruk ini juga memiliki kandungan vitamin yang sangat tinggi di bagian kulitnya kita aduk rata pastikan dia tidak lengket di bagian dasar pen nya ini berasnya sudah 3.4 mata lalu saya tinggal berikan garam dan juga saya tambahkan 30 gram gula pasir supaya tidak terlalu manis manis nanti disini saya akan tambahkan kurma jadi rasa manis itu tidak hanya didapatkan dari gula tetapi juga dari buah kurma dan itu akan lebih menyehatkan kita aduk saat sudah mulai mengental dan berasnya sudah matang api nya saya kecilkan saya siapkan kurma kita potong kurma nya buang biji nya satu per satu kita potong setelah itu baru kita masukkan ke dalam rice pudding setelah kita masukkan korma seperti ini kita aduk lalu api nya kita latihkan disini saya siapkan dua buah kuning telur untuk tambahan rice pudding dua buah kuning telur ini saya tambahkan dengan cream cheese disini saya gunakan cream cheese 100 gram lalu kita kocok hingga telur dan cream cheese nya itu menyatu kocok hingga rata sudah seperti ini ini tinggal kita campurkan pacukan kuning telur dan cream cheese nya ke dalam rice pudding nya tadi ya aduk rata pastikan dia tercampur dengan seluruh rice pudding nya lalu aduk rata kita testing dulu lalu kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 160 derajat celcius selama 15 menit lalu kita kembali pada roast beef nya sudah lebih kenyal dari sebelum tadi kita keluarkan dari oven ini menandakan bahwa proses pematangan bagian dalamnya sudah berjalan kita potong terlihat bagian dalamnya sudah pink sangat juicy nah ini tingkat kematangannya medium rare sangat cantik inilah hasil dari proses resting yang kita lakukan jadi bagian tengah dari beef itu menjadi berwarna pink nah warna pink ini sendiri atau liquid yang keluar dari daging itu sendiri sudah bukan darah tetapi ini merupakan zat besi kita letakkan bawang putihnya untuk sebagai garnish dan kita berikan jus dari dagingnya oke sekarang kita tinggal menunggu rice pudding nya matang nah ini sudah matang mari kita lihat bagaimana hasilnya dan bentuknya seperti apa nah inilah dia rice pudding atau aros corn lece thank you for watching and see you bye 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 bye